Hujan deras terjadi di Kabupaten Ponorogo mengakibatkan tebing di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Longsor. Material longsor menutup akses jalan. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Sejak kami siang, tebing dengan ketinggian 4 meter dan lebar 7 meter longsor akibat hujan deras selama 3 jam. Material longsor berupa tanah dan bebatuan menutup akses jalan Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Kademi, 57 tahun, saksi mata mengatakan, kejadian terjadi pukul 1 siang, di mana saat dirinya pulang dari rumah kerabatnya, tiba-tiba saat hujan mulai meredah, tanah di tebing mulai longsor. Dirinya kemudian berlari untuk menyelamatkan diri dari material longsor. Tanahnya, tanahnya itu sedikit turun, terus demi sedikit, terus langsung siang terakhir itu gemprol yang banyak itu tadi. Pas gemprol yang banyak, saya pas tepat di sini. Terus ibu langsung? Lari, lari ke sana, soalnya saya pulang itu, saya mengajak suami saya sama anak saya keluar. Lalu, pas pulang aja anak saya sama suami keluar, tanahnya itu sudah turun itu tadi, jadi saya terus luari lewat sana, lewat belakang. Misman, 49 tahun, warga setempat mengatakan, jalan yang ditutup material longsor merupakan jalan utama warga 5 RT 150 KK. Sejumlah warga berusaha melakukan evakuasi material dengan alat seadanya. Ini jalan dari mana menuju kemana, Pak? Ini jalan poros desa, poros buku, yang menghubungkan antar RT. Jadi kalau hari ini tidak kerja bakti, yang 5 RT itu akses jalannya tertutup. Ada berapa rumah, Pak, di atas, Pak? Di atas itu masih ada sekitar 150-an, Pak. 150 KK? KK rumah. Rumah, ya. Terus dari BBBD tadi juga mau ngecek langsung? Dari BBBD, dari kepolisian, koramil, tadi sudah ngecek semua, dari kesempatan sudah. Petugas belum bisa melakukan evakuasi material longsor karena curah hujan masih tinggi hingga Rabu petang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.